Kecanduan gawai atau gadget semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Pemberian gadget sejak ini ternyata membawa efek negatif untuk anak-anak atau generasi milenial seperti gangguan syaraf yang mengkhawatirkan adiksi internet. Permasalahan kecanduan gawai atau gadget semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Pemberian gadget sedari dini ternyata membawa efek negatif untuk anak-anak atau generasi milenial seperti gangguan syaraf yang sangat memprihatinkan atau bisa dibilang dengan gangguan adiksi internet. Lata sebut diketahui saat kunjungan kerja Komisi 5 DPNP Provinsi Jawa Barat didampingi Wakil Kedua Ahmad Ruhia selaku koordinator Komisi 5 ke Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat di Jilarua, Kabupaten Bandung Barat. Direktur Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat Eli Maliani mengatakan masyarakat yang berani datang ke Rumah Sakit Jiwa hanya sebagian kecil yang berani datang untuk pengobatan. Gejala-gejala yang dialami adiksi gadget ataupun adiksi internet diantaranya tidak mengenal waktu bermain, tidak mau mandi, jarang makan, dan kalau dihentikan mereka akan marah-marah dan bahkan merusak barang. Eli menambahkan di Rumah Sakit Jiwa Jabar untuk kasus adiksi gadget atau adiksi internet selalu bertambah setiap harinya. Eli pun berharap kepada masyarakat yang mengetahui anak-anak mereka mempunyai gejala serupa, maka harap segera dibawa ke Rumah Sakit Jiwa sehingga bisa mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Datang ke Rumah Sakit Jiwa itu semakin hari semakin bertambah dan kalau dulu datang itu gangguan adiksi gadget atau kecanduan gadget itu dulu itu dengan ada penyakit jiwa lainnya dan mereka diusahakan jangan merasa malu pergi ke Rumah Sakit Jiwa, jangan merasa bahwa ini adalah penyakit aib untuk keluarga, namun penyakit itu baik fisik ataupun mental atau jiwa harus segera ditanggulangi. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadiwijaya, menyampaikan keprihatinannya terkait dengan adiksi gadget atau adiksi internet di kalangan generasi milenial. Komisi 5 pun mengapresiasi sosialisasi yang telah dilakukan Rumah Sakit Jiwa Jabar, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya datang untuk mengkonsultasikan dan bahkan berobat ke Rumah Sakit Jiwa, Jawa Barat. Kedepannya Komisi 5 akan mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi pencegahan kecanduan gawai atau telepon pintar pada anak dan remaja yang akan melibatkan mitra kerja Komisi 5 yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas-Dinas lainnya yang terkait. Pertama, sudah disiapkan di sini dan mereka akan membangun lagi satu unit layanan khusus untuk anak-anak dan remaja, diantaranya pasti untuk PENMA ini. Dan kemudian yang paling penting ada sosialisasi, karena ini masih bisa dicegah. Dan pencegahan terbaik ada di lingkungan keluarga, di sekolah, melalui sosialisasi. Nah, jadi kami meminta dan juga meminta untuk ada penganggaran yang cukup untuk sosialisasi pencegahan kecanduan gawai pada anak dan remaja.